Masih ada hubungannya sama jeruk nih Fems Kalau yang ini namanya Kalua Jeruk Makanan ini khas dari Ciwidei Kabupaten Bandung Makanan manisan ini terbuat dari kulit jeruk Padahal kulit jeruk Bali kan rasanya pahit ya Fems Tapi kalau disini bisa loh Jadi manis dan teksturnya jadi lembut Malahan kalau ada diolah Warna-warninya bikin jadi meriah Persis kayak tenda kawinan ya Fems Bentuk potongannya juga bermacam-macam Fems Kalua jeruk banyak dijumpai di toko oleh-oleh Di sepanjang jalan di Ciwidei Harganya sekitar 50 ribu rupiah per kilogram Belinya juga bisa dicampur berbagai warna Fems Untuk membuat kalua jeruk Dibutuhkan buah jeruk Bali yang belum matang Setelah dibelah, ambil bagian kulitnya Kemudian kupas kulit arinya Lalu dipotong kecil-kecil Selanjutnya, rendam kulit jeruk dengan air kapur siri Selama satu malam Ini dia nih Yang bikin kulit jeruk Bali tadi jadi gak pahit Serta teksturnya jadi lembut Setelah itu, kulit jeruknya dicuci bersih dan direbus Kemudian masak hingga matang Serta campur dengan pewarna makanan Kalau warnanya udah tercampur rata Berarti udah siap nih Untuk dipasarkan Dan dijadikan oleh-oleh khas Ciwidei Bikinnya sih memang gak susah Fems Cuma ngilangin rasa pahitnya itu yang makan waktu Tapi kalau udah berubah wujud kayak gini Gak bakal nyangka deh tuh Kalau tadinya dari bahan yang pahit Kayak kenangan masa lalu yang pahit Terus berubah deh Jadi happy ending yang manis ya Fems Ha 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 Sub indo by broth3rmax